Selamat datang di channel saya, di video kali ini saya akan bahas tentang panduan deklasi toko untuk penjual pemula Oke teman-teman langsung saja, kita lihat dulu apa saja sih yang akan kita baca di Yang pertama, apa itu fitur deklasi toko? Lalu, manfaat membuat fitur deklasi toko Lalu selanjutnya, cara membuat deklasi toko di tiktok shop Oke teman-teman langsung saja, kita lihat dulu apa itu deklasi toko Deklasi toko merupakan fitur deklasi toko yang memungkinkan saya untuk mengatur dan menyiasi halaman toko mereka sesuai dengan kreasi dan identitas masing-masing Nah, itu yang dimaksud dengan deklasi toko Ini adalah tampilan deklasi toko yang ada teman-teman Nah, ini ada teman-teman contohnya Nah, mungkin kita sudah memakan deklasi toko di maka persalin seperti di Shopee, Tokopedia, Bukalapa, Lazada Nah, di tiktok shop juga ada nama itu deklasi toko juga teman-teman Nah, seperti banner atau poster, terus juga ada halaman promosi teman-teman Lalu, ada manfaat nama itu deklasi toko teman-teman Dengan fitur deklasi toko, penjual dapat yang pertama Meningkatkan tempik penjualan pastinya Lalu menampilkan produk toko sesuai dengan kategori Lalu juga brand Membangun cita produk dan merek tokonya Nah, itu dia teman-teman dengan manfaat deklasi toko ini Oke, bagaimana sih cara membuat nama itu deklasi toko? Kita masuk ke sesuai arti toko, lalu kita pilih toko, lalu kita pilih nama itu deklasi toko Klik duplikat untuk mengedit untuk menduplikat template saat ini Penjual akan dialkan ke tab baru setelah menduplikat versi sekarang ini Nah, ini dia teman-teman bentuknya Nah, ini bentuknya teman-teman Ini adalah yang pertama ini adalah mode desain toko teman-teman Nah, jadi kita harus atur dulu teman-teman Biar toko kita menjadi tambah menarik teman-teman Dengan manfaat deklasi toko Kita upload nama itu banner-nya Terus juga kita atur tata letaknya teman-teman Lalu juga kita masukkan nama itu pocel-pocelnya Misalkan kita ada buat pocel yang kita masukkan teman-teman Terus juga kita ada buat obal kilat kita masukkan juga Terus juga kita masukkan juga nama itu produk terbaru Kita susun semuanya teman-teman, itu dia Oke, kita lanjut teman-teman Nah, modul desain toko Terdapat beberapa modul yang dapat penjual terapkan pada halaman toko penjual Yang pertama ada visual Unggah gambar atau banner, satuan atau sekaligus Penjual juga dapat menambahkan tautan produk ke gambar unggahan itu Lalu produk Pilih produk aktif di toko penjual secara manual Atau menggunakan modul cerdas untuk ditunjukkan di halaman toko penjual Promosi, yaitu tampilkan promosi toko penjual yang sedang aktif pada halaman toko penjual Dan modul akan menampilkan promosi penjual secara otomatis Itu yang dimasukkan dengan modul desain toko Oke, kita lanjut Membuat dekursi toko Nah, langkah ketiganya Kita mengaktifkan nama itu dekursi toko Setelah penjual selesai mengkompilasi modul yang penjual inginkan Klik gunakan pada bagian atas kanan halaman Lalu kita klik kirim Nah, di atas kanan sini ya teman-teman Lalu kita kirim atas admin teman-teman Halaman akan terlebih dahulu dimodulasi oleh tiktok shop sebung kita gunakan Artinya ditinjau dulu teman-teman Oke, kita lanjut Membuat dekursi toko Nah, lalu kita mengaktifkan dekursi toko yang teman-teman Dekursi toko belum bisa digunakan Apabila status dekursi toko masih dalam tahap yang pertama dimodulasi atau diperbaiki itu Apabila proses modulisasi sudah selesai Penjual akan diminta mengklik gunakan untuk mengaktifkan dekursi toko Nah, jadi kalau sudah dimodulisasi kita cek lagi teman-teman Apakah bisa digunakan atau belum Kalau sudah, ya kita klik gunakan Proses yang masih dalam modulisasi atau memerlukan pengubahan akan terlihat pada bagian proses offline di halaman dekursi toko Nah, itu dia teman-teman Oke, kita lanjut Langkah keempat Mengolah dekursi toko Penjual dapat mengolah beberapa dap dekursi toko yang berbeda di site sentral Yaitu di halaman desain toko Proses online-nya Menampilkan informasi halaman toko yang online Proses yang tidak diterbitkan itu menampilkan proses di bawah tinjauan Atau ditolak dan berandah dipalut Proses pertinjauan Menampilkan pertinjauan desain toko Nah, itu dia teman-teman Oke, kita lanjut Nah, mungkin ada pertanyaan teman-teman Mengapa Berapa pelanggan belum bisa melihat asli dekursi toko Pelanggan masih melihat tampil standar Saat ini pembaloi ini masih bersifat eksperimen Dan pelanggan bisa melihat berapa tampilan berbeda ketika mengunjungi halaman toko Saya sudah membuat konfigurasi voucher Mengapa voucher saya tidak ditampilkan pada komponen voucher pada modul desain toko Hanya voucher berstatus aktif yang akan ditampilkan Apabila Anda telah mengatur konfigurasi voucher Tetapi status voucher masih akan datang Voucher tersebut akan otomatis tidak ditampilkan Saat statusnya berubah menjadi aktif itu Nah, ini dia teman-teman dekursi toko Jadi tampilannya sangat menarik ini teman-teman Nah, kunjungi TikTok Shop Academy Untuk konten edukasi lainnya Terkait fitur dekursi toko Nah, nanti saya bahas juga ya teman-teman Oke, mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video segera saya Tentang panduan dekursi toko Untuk penjual pemula Nanti saya buatkan untuk videonya Untuk prakteknya Kita akan memakan dekursi toko Oke, mungkin itu saja sih teman-teman Untuk video segera saya Tentang pembahasan TikTok Shop Tanduan dekursi toko Oke, sekian dulu video segera saya Terima kasih sudah menonton Salam Cuan